Coba cerita, cerita. Cerita gimana? Kemarin gimana? Gimana, awalnya? Awalnya gimana? Aku lagi jajan, terus aku jajannya di depan, abis itu pas aku pulang, eh, langsung aku diginiin, langsung tangannya aku gigit, langsung aku lari. Udah. Jam berapa? Jam 1, Wak. Jam 1? Kamu lari. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari anak-anak, bahwa dia diculik. Percobaan penculikan, tapi kejadiannya memang di luar sekolah, di luar jam sekolah. Jadi dia jam 1 pulang, karena rumahnya dekat, dari sekolah itu kira-kira 100 sampai 200 meter lah, di gangbang gus. Nah, jadi setelah pulang, salin, kemudian beliau mau les di luar. Bukan di sekolah, les di luar sekolah. Nah, ketika mau les, dia jajan dulu, mau jajan. Kebetulan jajannya di depan sekolah sini, SP Tanjung Tanjung Selatan 01. Karena apa? Karena sekolah ini kan kalau siang dipakai SMP. Jadi banyak yang jualan. Kalau untuk kita sih, anak-anak gak bisa jajan di luar. Untuk STM, TDS, protect. Karena kita punya kantin. Jadi kalau sudah siang, kan sudah terbuka. Dan anak-anak sudah dari rumah. Nah, ketika dia jajan silok, setelah jajan silok, maka dia jalan. Nah, kira-kira 20 meter dari tempat pedagang yang ada di depan sini. Ini ada parkir mobil di sana. Parkir mobil. Yang orang itu langsung, yang mungkin dia di belakang, buka pintu langsung sekap anaknya. Sekap. Ini mukanya. Terus, alhamdulillah ya, si anaknya gigit. Gigit tangan ya? Gigit tangan si pencoli ini. Si pencoli itu. Lepas, lari. Udah. Oh, gitu. Cuma memang, kan yang digigit satu orang. Temannya ada dua orang. Di dalam mobil itu, kata beliau nih, kata anak-anak. Ada dua orang anak yang posisinya dilakban. Tangannya di ikan. Ini besar pengakuan anak-anak ya. Cuma, sampai hari ini kan kita belum dengar nih. Warga sekitar DKI, di luar DKI, Yang laporan ke hilang perpolisian, Bahwa ada anaknya hilang atau apa. Kalau memang misalkan itu ada, Berarti mungkin di sini. Salah satu yang mungkin, Yang ada dua orang itu yang diculit. Tapi sampai hari ini kan belum.